Pemain munggal asal Surabaya ini berbenturan dengan pemain Thailand, Tawikan, Krit-Krit di menit ke-11 pertandingan. Namanya suau banget ya. Dan akhirnya pada menit ke-20, Andik tak bisa lanjutkan pertandingan dan digantikan Zulham Zamro. Betul, jadi setelah pemeriksaan di rumah sakit Pelni pertamburan kamis pagi, Andik diponis cedera anterior cruciate ligament atau ACL. Nah, cedera ACL ini berarti urat yang menjaga kestabilan sedilutet. Andik ini robek ya. Nah, hasilnya istirahat tidak bermain selama 3 pekan sampai 6 minggu. Ya cukup lama ya, istirahatnya. Dan artinya Andik tak bisa memperkuat Indonesia di partai finale kedua di Raja Manggala Stadium Thailand.